Daycare atau tempat penitipan anak sudah lama jadi andalan para orang tua yang bekerja. Meski awalnya hanya ramai di kota-kota besar, TPA yang dilihat memberi banyak manfaat untuk anak dan orang tua kini sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sejarah TPA modern berakar di Perancis pada 1840-an. Berkembangnya industrialisasi membuat para perempuan juga bekerja sebagai buru pabrik. Akibatnya banyak anak balita dari kalangan pekerja yang meninggal karena kurang perawatan dari orang tua mereka. Para orang tua tersebut bukannya tidak ingin merawat anak balita mereka, tetapi kemiskinan membuat kedua orang tua harus bekerja untuk menyambung hidup. Melihat situasi memilukan tersebut, Wakil Wali Kota Arondissement I Paris, Jean-Baptiste Fakemin-Makbo, memutuskan untuk menolong keluarga miskin dengan mendirikan TPA atau CHES pertama di Paris. Dibentuk atas dasar semangat kemanusiaan dan keagamaan, Makhbo berharap para ibu bisa bekerja tanpa harus mentelantarkan anaknya. Sebagai seorang dermawan yang peduli dengan nasib kelas bawah, Makhbo pun menulis buku berjudul D. CHES untuk mempromosikan CHES kepada kaum kelas atas Perancis. Ia menjelaskan CHES dapat membantu meningkatkan populasi Perancis, mengurangi tingkat kematian balita, dan memberikan kesempatan bekerja bagi kelas bawah, sehingga dapat mencegah tindak kriminal seperti pencurian. Berkat kampanye CHES yang dilakukan Makhbo, Konsep CHES tak hanya berkembang di Perancis, tetapi juga ke kota-kota industri lain di Eropa. Di mana kelas pekerja berpijak, disitulah pula lahan tumbuh CHES. Kejelas rupa juga hampir tampak di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, peran perempuan pun turut berubah. Karena para perempuan mulai terlibat dalam menggerakkan ekonomi negeri, lawangan-lawangan kerja untuk beragam posisi pun mulai tersedia bagi para perempuan. Satu dekade setelah kemerdekaan, perempuan Indonesia telah menyemarakan pabrik-pabrik dan kantor dagang atau pemerintahan di kota-kota besar. Namun, ketika para perempuan bekerja memiliki anak, mereka hanya berhak memperoleh cuti selama tiga bulan. Selepas tiga bulan, mereka harus masuk kantor atau pabrik lagi, meninggalkan anak balita yang tak mungkin ikut dibawa ke tempat kerja mereka. Dengan kondisi tersebut, muncullah gagasan untuk mendirikan TPA seperti di negeri barat. Pada 1950-an, beberapa TPA mulai didirikan di kota-kota besar, baik oleh swasta maupun pemerintah. Namun, kebanyakan TPA tidak bisa bertahan lama, karena masih banyak yang lebih memilih menitipkan anak mereka ke tetangga atau keluarga. Baru puluhan tahun kemudian, TPA jadi pilihan orang tua untuk menitipkan puah hati mereka.